Aldi Tahir, sosok artis Indonesia yang dikenal sering membuat sensasi kini kembali berulah. Berulahnya Aldi Tahir memang bukan kali ini saja terjadi, akan tetapi telah sering terjadi sebelumnya yang membuat ia sering menjadi bulan-bulanan netizen Indonesia. Aldi Tahir yang dahulunya dikenal sebagai seorang pelawak ini memang nasibnya kini turun drastis. Ia sering senggol artis lain atau tokoh publik agar mendapatkan perhatian. Aksinya baru-baru ini jembali mengundang perhatian, Aldi Tahir disorot netizen karena ulahnya sendiri. Bagaimana tidak, pria kelahiran tanggal 25 Oktober 1983 ini malah melakukan halnya leneh. Bukan hanya itu saja aksinya ini justru ia pamerkan di Instagram pribadinya tanpa takut dihujat netizen. Beginilah kisahnya hingga akhirnya Aldi Tahir mengemis meminta diundang oleh Kaesang. Aldi Tahir, artis yang dikatakan putus urat rasa malu, begitulah kira-kira netizen menyebutnya. Berawal dari adanya berbagai artis yang diundang oleh Kaesang mulai dari Raffi Ahmad, Irfan Hakim, Destak, Inul Daratista dan lain-lain sebagainya. Undangan artis tersebut disampaikan langsung oleh Kaesang saat ditanyakan media yang di mana ia menyebutkan artis-artis yang bakal diundang. Mengetahui artis-artis yang diundang tersebut, akhirnya Aldi Tahir malah nekat melakukan hal yang diluar dugaan. Aldi Tahir ternyata langsung melakukan direct message, DM, melalui akun Instagram pribadinya Kaesang. Aksinya ini tentu mendapatkan hujatan dan makian dari para netizen yang menurutnya itu tidak lazim. Makanya banyakin duit bang biar tidak terhinakan. Kalau lu jadi sultan orang bakal kagum denganmu. Sebut akun at muslihwe, apa resepnya untuk mutusin urat malu bang? Ungkap at Anggairawan1995, kasian banget. Gak diundang tulis at hijejejefti. Bahkan saking pengennya diundang, minggu. Tanggal 11 Desember tahun 2022 melakukan hal diluar dugaan di mana ia tampak memakai pakaian undangan pernikahan. Ia selanjutnya kemudian berusaha salam-salaman yang di mana itu ia lakukan lewat televisi yang hanya menjadi ilusi dari Aldi Tahir Belaka. Meskipun demikian, banyak juga netizen yang simpati terhadap dirinya. Hal ini karena memang ia dan netizen sama-sama tidak diundang oleh Presiden Jokowi untuk menghadiri undangan pernikahan tersebut.